Nekat menanam ganja di kebun rumah seorang pria di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, di Gerbek Satres Narkoba, Pores Bintan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku ganja tersebut tidak untuk diperjual belikan, namun untuk dikonsumsi sendiri. Abdul Arifin Warga Tanjung Pinang ditangkap polisi lantaran menanam pohon ganja di kebun bilik orang tuanya di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Abdul ditangkap petugas Satres Narkoba, Pores Bintan, dengan berang bukti tiga batang pohon ganja, beserta satu paket berisi daun ganja kering. Kapolores Bintan AKBPR Riki Iswoyo mengatakan, 60 bibit ganja didapatkan Abdul saat masih sekolah pelayaran di Jakarta pada tahun 2012 silam. Sebagian dari bibit tersebut sempat ditanam Abdul pada Agustus 2023, namun tidak berhasil tumbuh. Kemudian ia belajar dari Youtube cara menanam ganja menggunakan polibek dan berhasil tumbuh dan subur. Pada tahun 2023, mulai mencoba menanam, tidak berhasil. Dia mencoba menanamnya itu dia melihat di Youtube, jadi belajarnya dari autodidak. Seperti itu, kita ada yang mengajari jadi belajar sendiri. Dia tanam, 2023 November tidak berhasil. Kemudian 2023 November, Jawa menanam kembali. Dan ternyata tumbuh. Kemudian, tadi saya sampaikan bahwa ganja yang ditanam ini memang untuk konsumsi sendiri. Itu tanam untuk konsumsi sendiri. Saya lihat ini ada satu yang sudah pernah sekali diapanen. Sudah pernah diapanen, dia konsumsinya bukan dimakan, bukan dicampurkan, dimasakkan, tapi dia serikan dan dia pakai untuk diniting, nisam. Sementara itu, pelaku Abdul Arifin mengaku tanaman ganja tersebut tidak diperjual belikan dan hanya untuk digunakan sendiri. Berapa biji kurang lebih? 60 biji. Nah itu yang ditanam, yang sudah digunakan tanam yang tidak berhasil berapa? Itu sudah habis semua? Habis semua, betul? Bijinya dapat dari mana? Dari mana bijinya dapat? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Bang, itu dia, karena merawatnya. Ini di Pinang. Kebunnya, abang, kebunnya, 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 kebunnya. Siapa yang berawatnya? Seminggu sekali. Di Tengok seminggu sekali. Atas perbuatannya, penyidik Satres dan Rekobah Polres Bintan menetapkan tersangka dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Bintan Kepulauan Riau, jurnalis NTV Egi Agral Munanda melaporkan.